Mari kita siapkan hati kita, kita ambil sikap berdoa, mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih ya Tuhan, karena engkau telah memberkati kami hingga pada saat ini ya Tuhan Ya Tuhan, sebentar lagi ingin memulai khotbah kami ya Tuhan, berkatlah khotbah kami ini Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Ya Tuhan, berkati juga hambamu yang akan memberitakan firman ini Berkatilah mulutnya ya Tuhan yang akan memberitakan firman ini Supaya dapat memberitakan firman mu dengan benar dan tepat Dan juga Tuhan berkati hambamu yang akan mendengarkan firman mu ya Tuhan Supaya hambamu tidak diganggu oleh gangguan oleh iblis dan bisa fokus ya Tuhan Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur padamu, haleluya, amin Bahan khotbah yang diambil pada hari ini diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan 8 Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan 8 Di sini saya akan bacakan secara tunggal, jadi teman-teman baca dalam hati Ikuti saya membacanya Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan 8 Beginilah firman Tuhan Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguruskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau demikianlah firman Tuhan Tema yang sampai pada hari ini kepada kita adalah Aku dilahirkan untuk Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Sebelum itu saya ucapkan shalom kepada kita semua Apakah selama hampir 6 bulan Kita hanya di rumah saja Apakah kita masih tetap memuji Tuhan Mengucap syukur kepada Tuhan Saya rasa kita masih mengucap syukur kepada Tuhan Amin Amin Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Apakah kita pernah merasa seperti ini Aku benci banget kehidupanku Aku dilahirkan hanya untuk menjadi pecunda Untuk apa aku dilahirkan Khusus untuk kita remaja Ataupun permata Pasti pernah merasa seperti itu Kita pernah berputus asa Hingga kita menyangkutkan Tentang kelahiran kita Di bahan bacaan kita tadi bercerita tentang Nabi Yeremia Dimana Tuhan menyuruh Nabi Yeremia Untuk pergi ke rumah saudara-saudaranya yang ada di Israel Kenapa ini Tuhan menyuruh Nabi Yeremia Untuk pergi ke rumah saudara-saudaranya Ya Tuhan menyuruh Nabi Yeremia Untuk pergi ke rumah saudara-saudaranya Untuk meminta mereka untuk bertobat Dan kembali kepada Tuhan Akan tetapi Di satu sisi Nabi Yeremia Tahu Bahwa jika ia melakukan Hal itu Maka banyak orang yang akan marah kepadanya Banyak orang yang akan membencinya Itu seperti sebuah Keadaan Yang harus memilih salah satu Apakah dia harus memilih Untuk dibenci orang Atau Dimarahi oleh orang Ataupun Dia harus Mendengarkan firman Tuhan itu Dan menjalankan Karena dia tahu Akan banyak orang yang akan marah kepadanya Dia membuat alasan Kepada Tuhan Yang ada di ayat 6 Dia bilang apa Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku Tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tapi Tuhan berkata apa Janganlah Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun Engkau kuutus Haruslah Engkau pergi Dan apapun yang ku perintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Jadi Kita sebagai anak Tuhan Itu semua menjadi berkat Itu semua berguna Sebab Tuhan sudah mengenal kita Sebelum kita ada di rahim ibu kita Bayangkan Bayangkan Bahkan ibu kita Bahkan pada saat itu Ibu kita belum tahu Kalau kita akan lahir Di tengah telah keluarga Tetapi Tuhan tahu Bagaimana kita Sebelum kita lahir Dan sebelum kita Keluar dari kandungan kita Ataupun sebelum kita lahir Tuhan sudah menguduskan kita Jadi Tuhan itu sudah Menjadikan kita Sebagai berkat Di tengah-tengah keluarga Di tengah-tengah saudara-saudara kita Di tengah gereja Tuhan menjadikan kita Sebuah berkat Oleh sebab itu Janganlah kita mengeluh Agar kehidupan kita Janganlah kita mengeluh lagi Tentang bagaimana Mengapa kita Lahir di dunia Tetapi tetaplah Mengucap syukur Di saat kamu mengeluh Terima kasih ya Tuhan Engkau mesti memberikan Aku nafas kehidupan Walaupun saat ini aku Sangat benci Dengan kehidupanku Tapi aku tetap Mengucap syukur Kepada kamu Karena aku lahir Akan menjadikan berkat Kepada semua orang Dan pada saat aku kecewa Di saat kecewa Kepada kehidupan Pasti aku juga Menjadi berkat Pernah gak Kita membaca seperti ini Di saat Pintu yang satu Ditutup Akan ada Pintu yang lain Yang akan dibukakan Oleh Tuhan Jadi Di saat kita kecewa Mungkin di satu hal Misalnya Kita gak dapat Sekolah favorit kita Ada suatu Apa yang tidak Sesuai mungkin ya Jadi kita Sangat sebel Kenapa aku tidak dapat Bahwa aku sudah Berusaha Tetapi Di satu sisi Mungkin Tuhan Memberi kita Sebuah jalan Yang Yang mungkin Tidak sampai Kepikiran kita Misalnya Sekolah favorit kita itu Favoritnya Menengah Mungkin ada favorit Yang lebih atas Tetapi Saat kita mendaftar Ke situ Kita langsung Mendapatkannya Bagi Tuhan Tuhan tak ada Yang mustahil Semuanya baik Semuanya Pasti bisa Oleh sebab itu Janganlah mengeluh Jangan pernah berputus Tetapi Tetaplah berusaha Tuhan berkat Tuhan itu Seperti yang sudah Dibahas Di Bacaan kita Tuhan menyuruh kita Untuk memberitakan Firmannya Ke saudara-saudara Kita Jangan menganggap Jika ayat Bacaan kita Hanya ditujukan Kepada Nabi Yerim Tetapi Ayat bacaan kita ini Juga ditujukan Kepada kita Semua Supaya kita Memberitakan Firman Tuhan Ke seluruh Dunia Tidak usah Seluruh dunia Tetapi Ke saudara-saudara Kita Ke keluarga Kita Jangan Jangan Setiap Hari minggu Kita ke gereja Firman itu Dipantul Oleh teling Tidak sempat Singgah Di dalam teling Tidak sempat Dilesap Dan juga Jangan juga Hanya mendengar Tetapi tidak Melakukan Dan harus juga Melakukan Firman tersebut Melaksanakan Firman tersebut Agar Firman itu Menjadi kemuliaan Bagi Tuhan Jika kita Hanya Diam Hanya Mendengar Tuhan berkata Pasti Orang-orang Yang ada di sekitar Kita itu Berkata Tuhan itu Memang Bapak Banget Memang itu Sikapnya Gimana Tetapi Kita harus Menjadi berkat Tetapi Kita harus Semangat Kita harus Terapkan Dalam kehidupan Kita Bagaimana Kehidupan Sebagai Orang Kristen Saya Harap Kita Dapat Meresap Semuanya Bagaimana Sikap Keseharusnya Jadi Saya harap Kurbah ini Dapat Bermanfaat Bagi kita Semua Amin Mari kita Bersatu Di dalam Doa Terima Terima Kasih Ya Tuhan Karena Telah Memberkati Korbah kami Pada hari Ini Dan Hingga Selesai Pada saat Ini Ya Tuhan Ya Tuhan Berkatilah Kegiatan Kami Selanjutnya Setelah Ini Ya Tuhan Berkatilah Semua Kelakuan Kami Ya Tuhan Dan Kami Juga Berdoa Supaya Firman Win Dapat Kami Terapkan Dalam Kehidupan Kami Supaya Kami Jangan Mengeluh Di Setip Kehidupan Kami Kira Hanya Kau Yang Berkati Kami Pada Saat Ini Hingga Selama Lamanya Amin